PENEMUAN ULAR PITON Penemuan ular piton seberat 40 kg dan panjang 4 meter ini pertama kali ditemukan oleh seorang bocah bernama Rizki. Ular jenis piton sepanjang 4 meter ditemukan di galian bekas septi tank yang sudah tidak terpakai lagi. Hewan melata ini juga diduga kerap memangsa unggas warga RT1 RW3, Kelurahan Meral, Kota Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Hewan ini ditangkap warga karena telah memangsa ternak-ternaknya. Diketahui ular dengan berat sekitar 40 kg tersebut telah memangsa beberapa ekor ayam milik warga pada minggu terakhir. Ular yang ditangkap itu ular jenis piton, mungkin panjangnya sekitar 3-4 meter gitu lah. Siang itu sekitar jam 1 lah, jam 1 itu ada anak itu namanya si Rizki. Rizki pas dia pulang ke rumah, dia lihat di dekat got bekas WC lama itu tidak dipakai. Dia lihat ada ular besar lagi melilit seekor ayam gitu. Pas dilihat seperti itu, dia berteriak. Ular itu langsung masuk ke dalam lubang. Rupanya di situ tempat sarangnya dia, di situ gelap dan bekas lubang WC dan ditimbun. Dia bersarang di situ. Pernah, pernah. Kemarin ayam saya pun hilang 2 ekor. Selain saya, di tanggal lain kan banyak juga besarnya ayam di situ. Sering melaporkan ayam hilang juga. Ular berwarna motif batik kuning keemasan itu akhirnya dimasukkan ke dalam karung, kemudian diamankan kepada sang empunya atau pawang ular yang siap menampung ular piton tersebut. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.